Terima kasih. Dan kami mohon kehusuan, kehidmatan dalam rangka melaksanakan pengajian ini perlu dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian. Dan disamping aspek-aspek untuk kepentingan akhirat, juga untuk kepentingan dunia kami persilakan. Dan kami mohon untuk memenuhi kepentingan selama kita hidup di dunia, khususnya Bapak-Ibu para pedagang yang suka menawarkan dagang ke tengah-tengah jamaah. Dan kami mohon dengan hormat selama pengajian, penawaran produk-produk dagangan Bapak-Ibu dan Bapak untuk dihentikan sementara selama pengajian berlangsung. Jangan sampai kehusuan pengajian terganggu oleh kepentingan sesaat. Kita saling mendukung, kita saling kerjasama, sehingga perjalanan pengajian ini berjalan dengan baik dan lancar. Dan ketika kita pulang, sama-sama kita meraih ilmu untuk bekal hidup di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati narasumber kita pada hari ini. Yang kami hormati Bapak dan Ibu sekalian jamaah pengajian ahad yang sudah sama-sama hadir pada saat ini. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan imatnya. Kita masih diberi umur dan hari ini ahad terakhir tahun 2017. Dan nanti malam pergantian waktu 2017-2018. Bagi kita sebagai kaum muslimin tidak ada perintah, tidak ada anjuran, malah Rasul melarang perbuatan kita menyerupai orang-orang kafir. Jadi tidak ada kegiatan, rencana untuk merayakan tahun baru orang kafir. Sebab sekarang orang pada kumpul hampir mayoritas sekarang sudah berada di tempat-tempat tertentu dan nanti malam pun mencari tempat-tempat tertentu. Padahal umur kita dari sisi jumlah memang bertambah, tapi dari sisi umur jatah kita berkurang. Seharusnya kita bersyukur, bermuhasabah tentang apa yang telah kita lakukan. Sehingga nanti usaha akan menyampaikan judul Khair Umah. Sebelum saya mempersilahkan, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, Tahadus Bin Imah, Pimpinan Busat Persatuan Islam. Pertama, sudah selesai membangun masjid ya atas bantuan Bapak dan Ibu sekalian. Walaupun di sini belum 100 persen, masjid perversi spiade insyaAllah. Bagian yang depan nanti akan diganti dengan parkit, seperti bagian belakang. Jadi supaya sama. Kemudian juga akan menyelesaikan pintu gerbang masjid. InsyaAllah dengan sekalian perhatian dan bantuan Bapak insyaAllah akan sempat selesai. Kemudian juga masjid yang di Ciganitri, Alhamdulillah juga sekarang makin ma'amur. Banyak orang-orang yang lewat, menyempatkan diri, sholat berjamaah di masjid kita. Dan yang terakhir insyaAllah nanti tanggal 6, 6 Januari akan meresmikan masjid yang ada di Gang Hasan, di kantor Arisalah, yaitu di Jalan Siti Munigar. Dengan nama Masjid Al-Hasan, Pimpinan Pusat Persatuan Islam. Dengan selesainya pembangunan masjid tersebut, Alhamdulillah dekan dukungan Bapak dan Ibu sekalian. Namun, mohon maaf perlu juga kami sampaikan, karena penyelesaian ingin cepat, pada akhirnya masih ada sisa yang harus dibayar. Barangkali Bapak dan Ibu berkenan untuk sama-sama melunasi panditia pembangunan, baik yang di Ciganitri juga masih ada sisa, kemudian di Al-Hasan juga masih ada sisa. Barangkali berkenan Bapak dan Ibu sekalian untuk menginfakan sebagian rizkinya. InsyaAllah semuanya untuk jalan Allah dan semuanya untuk mencapai keridoan Allah. Iwatu Iman yang berbahagia, untuk lebih percepat waktu, kami persilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan tausianya. Kepada Ustadz Prof. Dr. Abdul Rahman, kami persilakan. Terima kasih. 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 Jika lagi, karena ketentuan Allah tentu saja akan selalu melihat pada kita sekalian kapan kita sebenarnya akan meninggalkan dunia ini. Kita harus punya perbekalan dan karena itu untuk perbekalan tadi, jadilah kita sebagai umat yang terbaik, sebagaimana dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi umat terbaik itu? Kenapa kita tidak menghargai ini? Dalam surat Ali Imran 110 jelas sekali, disitu Kuntum khaira umatin, kalian adalah sebaik-baiknya umat. Allahu Akbar. Allah sendiri yang menyebut kita sebaik-baiknya umat. Mati Islam itu. Uhri Jatlinas yang ditampilkan pada manusia. Pertanyaannya, sudahkah kita tampil sebagai manusia terbaik berhadapan dengan manusia-manusia yang lain yang sekarang banyak sekali dunia? Ya etnisnya sudah jelas, warna kulitnya sudah jelas, agamanya macam-macam sudah jelas. Sudahkah kita menjadi umat terbaik ini? Kenapa pertanyaan ini muncul? Karena kenyataannya kita selalu dihinakan oleh orang lain itu dengan tuduhan-tuduhan yang macam-macam. Dan tidak ada tuduhan ini kecuali kepada umat Islam saja. Kadang-kadang disebut teroris, Kadang-kadang disebut radikalis, Kadang-kadang disebut intoleran, Dan lain sebagainya. Rujuk bahasa Sundama, Ngan didedekin ke umat Islam wungkul. Karena umat lain memang tidak ada walaupun membunuh, Merusak, Bahkan berontak. Kayak kita nyebut teroris, Kajalmanumaihan umat Islam di Ambon, Nepikaribuan. Gak ada sebut teroris. Enak aja. Di Tolikara, Orang sedang sholat, Idul Fitri, Disebut gak? Sampai masjidnya saja dibakar. Di medan, Di mana-mana. Inilah kita kenyataannya. Mana gelaran dari Allah, Yang sudah disebutkan, Kuntum khaira umatin, Kalian adalah sebaik-baiknya umat. Uhrijatlinas yang ditampilkan pada manusia itu. Tugasnya apa? Tak muru nabil ma'ruf, Watan hauna anil munkan. Memerentahkan kebaikan, Dan melarang kemunkaran. Ini penting sekali, Sebagai syarat, Untuk menjadi khaira umat, Ternyata, Kita itu, Harus melaksanakan yang, Dua ini. Tapi, Walaupun disebut dua, Dalam kalimatnya, Bukan berarti dua, Terhadap bagian-bagian yang lainnya. Karena untuk memerintahkan kebaikan, Kita kan harus tahu, Yang baik itu yang mana sih? Yang mana yang baik itu? Untuk melarang kejelekan, Kita harus tahu, Mana yang jelek itu? Kemana kita berpedoman? Tetap, Al-Quran dan sunnah Rasulullah, Sallallahu alaihi wasallam itulah, Yang menjadi rujukan kehidupan kita sekalian. Allah yang maha kuasa, Allah yang memberikan petunjuk itu, Allah yang memberikan pedoman itu, Al-Quran sebagai hudan, Linas, Petunjuk pada manusia. Segalanya ada, Dalam Al-Quran itu. Pertanyaannya, Sudakah, Kita membaca Al-Quran, Dan memahami Al-Quran tersebut? Kelihatannya, Banyak kaum muslimin, Baru hanya sampai Islam saja, Belum beriman, Begitu. Kenapa kalimat ini ada? Dalam Al-Quran, Saya tidak memasukkan, Kena lembarannya terlalu banyak nanti, Dicatat saja, Ya, Dalam suatu surat, Al-Hujurat, Disitu Allah berfirman, Ayat 15, Berkatalah orang-orang Arab, Badwi itu, Kami sudah beriman, Kemudian, Rasul diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Dalam surat Al-Hujurat 15 itu, Kul lam tu'minu, Walakin kuluh aslamna, Kalian belum beriman, Tapi katakanlah, Kami serah pasrah, Islam, Walamma yaduhulil imanu fi kulubikum, Dan iman belum masuk, Terhadap hati-hati kalian itu, Wa intuti Allah wa rasulah, Layalitkum min a'malikum syai'ah, Kalau kalian, Iman pada Allah dan Rasulnya, Tidak akan, Merugikan dari perbuatan-perbuatan, Kalian sedikitpun, Inna allaha gafurur rahim, Allah ma'a pengampun, Ma'a penyayang, Jadi, Dulu itu, Zaman Rasul, Aslamna, Abdi muslim, Abdi muslim, Abdi muslim, Ternyata, Baru bahasanya, Sebagai muslim, Luarnya, Sepertinya, Tampak muslim, Tapi di dalamnya, Belum tampil, Keislaman itu, Karena itu, Allah menyatakan, Seperti itu, Belum beriman, Belum beriman, Indonesia sekarang muslim, Cukup banyak, Katanya, Masih bersisa, 82 persen, Ya, Yang asalnya, 99, 99 itu, 98 itu, Di KTP-nya, Muslim lagi, Ditulis, Malah kemarin, Ada, Yang ingin, Dimasukkan agama, Orang, Kepercayaan, Dukti, Percaya, Kepangeran, Kek Allah, Tidak percaya dia, Tidak iman, Kek Allah, Tapi ingin, Dimasukkan agama, Penyembah berhala, Iya, Penyembah, Pohon-pohon, Di Garut, Di Tasik, Di Cimahi, Arah Raya, Nukar Ritutte, Aya, Orang Garut, Jadi, Mungkin ya, Kek Orang Garut, Malah, Guys, Muncul, Aya, Nadi Garut, Itu disebut, Apa itu, Di Garut Selatan, Ada muncul, Aliran, Keagamaan, Baru, Yang dipatwakan, Oleh, MUI, Garut juga, Iya, Karena banyak, Menghina, Terhadap, Mati Islam, Yang lainnya, Dan juga, Kepada, Rasul, Sallallahu Alaihi Wasallam, Malah, Dihina, Yang saya tidak akan, Sampaikan, Penghinaannya itu, Iya, Jadi, Kita ini, Banyaknya, Mudah-mudahan, Kita tidak termasuk, Kita inginnya, Menjadi, Mumin juga, Karena itu, Dalam panggilannya, Biasa, Ikhwatu, Iman, Begitu, Kalau orang ceramah, Atau siapa saja, Eh, Ikhwatu Iman, Sadayana, Ikhwatu Iman, Semuanya, Tapi, Kadang-kadang, Juhan sebut, Kau muslimin, Wal muslimat, Muminin, Wal muslimat, Begitu, Nah, Khaira ummah ini, Sebaik-baiknya, Umat itu, Apa sebenarnya, Yang harus, Dimiliki, Oleh umat Islam, Supaya, Betul-betul, Dia, Menjadi, Khaira ummah, Memang, Di Quran, Sangat jelas sekali, Yang pertama, Umat Islam itu, Disebutnya adalah, Umatan wasato, Ya, Umat yang, Bahasa sekarang sih, Moderat, Walaupun tidak, Tepat amat sih, Wasat, Wasit, Ada wasit, Tukang menengahi, Ya, Tapi, Apakah umat Islam, Tukang menengahi, Menengahi, Sekarang, Kalau orang, Bertengkar, Atau umat Islam, Yang ditengahi, Oleh orang lain, Jangan-jangan, Seperti itu, Ya, Terbalik, Kena kita lemah, Karena syarat, Untuk menjadi, Umat, Terbaik, Atau khaira, Umat itu, Harus memiliki, Kualitas, Kualitas, Tertentu, Dalam, Kehidupannya, Bukan hanya, Kualitas, Keimanannya, Keislamannya, Tapi, Kualitas, Kehidupan, Kehidupan itu, Ada kehidupan, Ekonomi, Ada kehidupan, Ada kehidupan, Sosial, Dan lain sebagainya itu, Ternyata, Kita disitu, Lemah, Ekonominya, Lemah, Sosialnya, Lemah, Politiknya, Lemah, Ternyata, Akhirnya, Kita lemah, Dan, Dilemahkan, Oleh orang lain, Mohon maaf, Ibu, Ibu, Bapak, Saya diundang, Oleh, Dinas, Ekonomi, Di kota Bandung ini, Ternyata, Kota Bandung, Inflasinya, Cukup, Tinggi, Makanan, Minuman, Kaget, Kaget juga, Tukang makan terus, Orang Bandung ini, Ditambah lagi, Tidak ada kan disini, Tanaman, Tanaman, Pertanian, Tidak ada kan, Tanahnya habis, Ya ada padi, Dari Bandung, Kecuali sedikit saja kan, Makhluk ingin hidup, Juga sebelah sana tuh, Ternyata sekarang, Sudah ada bangunan-bangunan baru, Dan lain sebagainya itu, Makanan, Inflasi, Kita impor, Dari luar, Bandung, Ke kabupaten itu, Kabupaten ini, Ternyata, Inflasi, Ketanya kota Bandung itu, Tapi kalau makanan yang minuman itu kan, Saya tidak terlalu, Lah sebut ngambek mante, Tapi nomor dua ya, Inflasi kota Bandung itu, Rokok, Jadi ternyata, Kota Bandung itu, Inflasi keuangannya, Gara-gara, Rokok, Permen, Permen yang rokok, Saya sehat, Permen yang cahaya, Saya etamanya, Saya sehat, Saya sehat, Diabetes, Penyakit gula, Saya gula, Saya manis juga, Saya manis orangnya, Jadi, Saya makan permen, Saya beki manis, Di gulung sire, Saya mati abdi, Saya, Ternyata, Seperti itu, Bapak-bapak, saya sampaikan sekarang ini karena penting sekali ekonomi kita sudah lemah di satu sisi ditambah lagi kelemahan dan ekonomi itu seperti disengaja oleh orang lain dan ternyata yang tidak ada kaitan dengan kesehatan dan pertumbuhan fisik kita nyetarokot ya pun tanya ya 10 tahun akhir tahun selesai di hari tanggal 31 besok Senin tahun yang akan datang no way for smoker gitu aja ya bukan ke ibu-ibu atau terbalik ya nah sekalian rokok rokok oke pabriknya nurang kafir jadi sok ngerokote hartina mengabengharkan orang kafir maka sekarang ada anjuran dari MUI jangan belanja ke produk-produk mereka mau makanan mau minuman dan lain sebagainya jangan jangan belanja ke situ belanjalah produk Indonesia asli dan produk yang diproduksi oleh kaum muslimin apalagi dengan kelakuan sitrum itu mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan azab pada dia termasuk tentara Israel seperti dulu Allah menurunkan azab kepada Abraha mau menyerang Ka'bah dalam Al-Quran surat 85 lihat itu eh 105 Bismillahirrahmanirrahim Allah yang menyiksanya perhadap Raja Abraha pasukan gajah itu mereka itu budug semuanya dan sampai mati dengan penyakitnya itu dan tidak bisa menyerang Ka'bah padahal ke Ka'bah itu paling berapa kilometer lagi 10 bangsa 15 kilometer an lah kurang lebih begitu tapi mereka mati di sana itu sebelum sampai ke Ka'bah tadi sekarang ada itu di sana disebutkan itu Abraha itu di sebelah sana sengaja oleh pemerintah Saudi itu tidak dibangun kecuali pepohonan saja yang ada di situ nah di situ katanya dulu tentara Abraha disiksa kalau ingin tahu pergilah umroh ke sana dimana artosna itu 4 bulan 5 tahun 5 tahun tidak bisa haji jadi di sini yang berjual sawah ramai haji wahyu sawah payu masalah orang yang berjual yang berjual yang berjual yang berjual produksi di Amerika yang berjual kalimat di Amerika merokok membunuh membunuh jadi tidak tidak berjual diri terang ke Amerika dikirim setiap tahun tilu triliun karena laku rokoknya di di ya di di saya melihat rokoknya mereknya pun Tentah bagai ketua bidang dakwah bagian bidang dakwah panrokoknya teeta yang ketiga masih bab rokok Indonesia menghabisi 90 juta bungkus per hari yang merokoknya 63 juta orang sebab ada yang merokok habis dua bungkus per harinya jadi habis 93 juta bungkus 90 juta bungkus kalikan terhadap 20 ribu kalau harganya 20 ribu kalau harganya 15 ribu ya kalikan aja kali 15 ribu sehari berapa triliun berapa ratus miliar para tukang merokok gitu nah kembali bisa gak jadi khairu umah kalau kelakuan seperti itu tapi kalau dibalikin ke abdita nyari sekitu orang yahudi terang merokok padahal marah pabrik merokok mungkin orang yahudi terang merokok dari ustaz terang merokok saru orang yahudi terang merokok aduh enak bisa dibalikin ke abdita saru orang yahudi terang merokok ustaz terang merokok abdita berapa berapa orang yahudi tidak merokok aduh harus bisa terbalikin nah jamaah rahimah kumlah ikhwatu iman jadi khairu umah di dalam Al-Quran banyak sekali dikatakan itu ayatnya saya tulis nomernya ayatnya suratnya tetapi yang paling penting kita harus tampilkan khairu umah itu yang pertama adalah umah wahidah yang kedua umah wasato kemudian umah samaah dan tadi untuk kearasan harus ada amar ma'ruf nahil munkar umah wahidah itu apa sih kesatuan umat kan akidahnya sama nih ibadahnya sama ada perbedaan perbedaan sedikit-sedikit dalam produk-produk patwa misalnya misalnya atau di dalam kitab-kitab pikihnya itu tidak perlu menjadi pokok bahasan utama tapi jadi pokok bahasan bang harus kita kembali karukuran ahli sunnah tapi selama akidahnya ahli sunnah kita harus membangun persamaan yaitu dengan menjadikan kita dengan mereka umah wahidah satu umat kesatuan umat malah di Indonesia ditambahkan kesatuan bangsa terngabela negara bagaimana bisa bela negara kalau segala sesuatunya sekarang dikuasai oleh orang asing kuasai orang-orang asing kita itu ayo terjemahkan kuasai oleh orang asing apalagi kalau bicara sembilan naga naga sembilan termasuk buka etatea tadi meranehananan buka pabrik etatea rokode baik itu tembakau di Indonesia hanya menghasilkan 45% dari kebutuhan pabrik rokok di Indonesia dan karena itu impor dari Cina tembakau itu jadi sana isti Garut sana isti Garut temahi saya isti Sumedang tadi Sumedang juga ada untuk kebun-kebun tembakau kalau lewat yang dilihat itu kebun ya oh tembakau ini ini ketela pohon gitu bukan bukan dari Garut tidak cukup itu dari Jawa Timur dan sekarang sedang dibicarakan mau impor lagi entah berapa juta ton untuk perharinya yang dibutuhkan inna lilla kwa inna rojimun cik acu laliren dari orang persis ma komo nusok ngosidia ma tegudu diharamkan lah rokote tegudu ngges nguntungkan batur itu nguntungkan dikuntungkan ya jadi kuntung saya kayak kuntungkan belum lagi itu teg menurut penelitian di Eropa di Belanda dan di Australia yang ada filternya mengandung darah babi jadi nusok ngarokok pakai filter ngamomoyan getih babi pun sekalian walah itu nah umatan wahidah umah yang satu ini penting sekali karena itu bagaimana kesatuan umat itu di Indonesia di dunia kesatuan ini umat ini penting apalagi kemarin sudah dibuktikan kesatuan umat dunia melawan terhadap tentara Yahudi yang masuk ke Yerusalem begitu ya saya sering agak kurang nyaman kalau nyebut tentara Israel itu Israel itu gelaran yang sangat indah untuk Nabi Yaakob alaihis salam jadi Israel itu artinya kekasih Allah kekasih il Allah dalam bahasa aromik ya bahasa yang dipakai dulu disana bahasa aromik Israel kekasih Allah kekasih il gitu maka disingkat disini juga ada rumah sekit Immanuel itu il itu Allah itu maksudnya dalam bahasa aromiknya ya Tuhan bersama kita ketanya nah karena itu yang paling pas tentara Yahudi saja penjajah Yahudi itu Zionis malah Yahudinya juga bukan Yahudi secara umum Yahudi itu adalah dulu ada putra Nabi Yaakob alaihis salam Nabi Yaakob itu putra Nabi Ibrahim juga Nabi Ishak Nabi Yaakob terus gitu dia punya putra 12 Nabi Yaakob itu dan salah satunya namanya Yahuda yang kesohor itu dari putra Nabi Yaakob Yahuda kesininya Yahudi Begitulah yang terjadi dulu tapi nama Nenek Moyang itu dihancurkan oleh dia Naku Israel padahal kelakuannya jahatnya luar biasa harus diketahui Yahudi yang sekarang menjajah itu datangnya ke Palestine tahun 48 oleh Inggris disitu dibaksa oleh Inggris kenapa Inggris menempatkan mereka orang Yahudi itu kabur kemana-mana dulu itu tidak jelas tempatnya kena kelakuannya kurang ajar tadi sengaja dikurang disebutkan kalian itu akan pergi kemana-mana pebulantak dan lain sebagainya karena sudah jauh daripada ajaran Nabi Musa yang seharusnya mereka ikuti di Eropa di Rusia di Amerika sekarang ini mereka membuat suatu organisasi namanya Zion segering disebut Zionis karena Zion itu adalah salah satu gunung yang indah di Yerusalem saya pergi ke Yerusalem dilihat itu mana Zion itu mana Jabal Zion itu mana saya tanyakan oh sana walaupun sekarang sudah tidak indah lagi karena sudah jadi perumahan-perumahan jadi hotel-hotel disitu oh dari sini Zionis itu untuk mengingat mereka ke kampung halaman nah buat aja akhirnya itu lembaga Zion nah Zionis itu yang dibawa ke Palestina tahun 48 di Palestina orang Yahudi juga ada orang Kristen apa lagi tapi gak apa-apa biasa-biasa dengan umat Islam itu karena umat Islam itu dasarnya umatan wasata umat yang sangat moderat apalagi dikaitkan dengan ajarannya bahwa umat Islam yang diajarkan oleh Rasul itu adalah umat rahmah umat yang penuh kasih sayang karena Rasul salallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu sebagaimana dalam Al-Quran Surat Al-Ambiyah tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali jadi rahmat bagi seluruh alam belum lagi di dalam Surat Al-Imran ayat 103 143 dan demikianlah kami jadikan kalian umat wasat jadi umat Islam dan umat yang adil dan menjadi umat pilihan karena memang dia merupakan umat pertengahan untuk jadi saksi pada orang-orang lain dan keadaan Rasul balik kalian adalah sebagai syahid nah itulah keadaan umat Islam harus seperti itu tapi musuh-musuh Islam tadi tetap sampai kapanpun akan merusak nama baik umat Islam itu ya sudah dikatakan dia moderat dikatakan dia adil dikatakan dia sebagai umat pilihan tapi manusia merusaknya dan karena itu kita harus tetap konsisten dengan ajaran Al-Quran bahwa kaum muslimin adalah umat yang adil umat pilihan umat moderat yang dia tidak memilih itu memilih ini kecuali semuanya lillah wabillah untuk Allah dan karena Allah oleh karena itu pula maka tidak boleh terjadi pada kalangan umat Islam itu sesuatu yang mereka itu keluar daripada tuntunan-tuntunan utamanya khairunas sebaik-baik manusia yang ketiga adalah umat muktasidah iktisor memang ini bercerita terhadap orang-orang dulu orang-orang ahli kitab baik Yahudi ataupun Nasrani yang diturunkan pada mereka pada waktu itu menerima Taurat menerima Injil ya tapi ada diantara mereka yang muktasid muktasid itu artinya arti pertama sih muktasid ekonomis tetapi disini juga bisa saja muktasid itu diartikan sebagai orang yang mereka itu kepadanya pertengahan juga datang Rasul beriman oh ini yang dulu pernah diceritakan dalam kitab kami karena itu zaman Rasul ada juga orang-orang Yahudi ataupun Nasrani yang masuk Islam karena mereka baca Taurat dan Injil nah sekarang Injil Barnaba disebutnya sudah lama beritanya ada di Turki ditemukan yang masih ditulis dari bahasa dengan menggunakan bahasa aromik dan huruf aromik itu ditulis bercerita tentang Injil disitu disebutnya Injil Barnaba diceratkanlah ada ditemukan Muhammad s.a.w. sebagaimana di Quran disebutkan nanti akan turun ini dari Nabi Isa s.a.w. cari saja ayatnya mimba' di ismuhu Ahmad sesudahku akan turun seseorang yang namanya Ahmad yang dimaksud adalah Muhammad s.a.w. sebagai Rasul terakhir ini harus hati-hati juga karena ada yang mengaku Ahmad ya jadi sirp Ahmad atau ngaku Nabi atau jika Mirza gulam Ahmad gitu ya ngaku Nabi kering teh isa kering teh ngundi surpisan gelarna itu ya Rasul Imam Mahdi cuna yuk mutawakil Nabi isa gitu tadi nabukum nena dina kitab suci namir jagulam ahnab naminatan kiroh ya kadah gaduh bapak-bapak gitu gitu nah jadi ada orang muktasid dalam bahasa sekarang aktif muktasid itu sering diartikan juga orang yang ekonomis ikhtisod nah kalau ditanyakan pada kita mati Islam ini muktasid apa enggak gitu ya ekonomis apa enggak kelihatannya tidak memperhatikan ekonomi karena itu ekonomi dikuasai orang lain ya itu satu yang kedua ikhtisod diartikan pertemahan ternyata dalam kehidupan sekarang gaya hidup kita itu sudah jauh daripada yang dikendaki Al-Quran yang disebut tidak boleh berlebihan yang disebut tidak boleh ada kebubadiran yang disebut tidak boleh ada berkemewahan Quran mengingatkan kita jelas sekali walatuh serifu inna hula yuhibul musribin jangan engkau berlebihan sesungguhnya dia Allah tidak menyenangi orang-orang yang berlebihan mangga kita fakuran oleh masing-masing sudah kita hidup berlebihan atau tidak itu satu itu jelaskan dalam surat Al-Isra ayat 27 kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 31 kemudian dalam surat Isra ayat 27 28 walatu badzir tabzir innal mubadzir inakan wihwana syayatin janganlah kalian membubadirkan semubadir pembadirnya sebab orang yang mubadir itu ihwan setan na'udzubillah imindalik bukan ihwatu iman ya hari etan sok ngararokopan mubadir sok diparicenan tungtung na' 200 rupiah per batang kalau habis 10 batang berarti 2000 per hari setahun sudah berapa 600 20 ribu kan ayo mau diapakan itu ihwatu iman bukan jadilah munkan ngarakoma ulah disebut ihwatu iman mun papang kita ihwak 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 mubadirkan maka harus dihabisi dengan puntung natea simpan di gelas berair 5 menit simpan di situ di perut kemudian di eeet ya insyaallah tidak akan berokok lagi ya minum lagi disitu makanya jangan dipesisakan tuh habiskan ya pak ya dihabisan burindil dari rokok ngelun harus merus gitu terang burindil tuh burindil tuh tegak 2 iya tegak 2 6 tahun ya di dina ini tangannya padahal tina rokok te satahun sebarah gram 12 gram tengah rokok setahun te 14 gram ditenden di dia 7 gram di dia tilu gram setengah di tilu gram setengah begitu ke kampung akhir tahun kan beri ke ke yang beri jeng soal metek gitu tak jeng soal metna gitu kaya mohon ece abdiga di Bandung telan belilah naun alhamdulillah ini cina sebut ayah atau bapak atau si kakek si a'a di setengah rokok dili nah cina nyebut a'a cina segenda 80 mohon a'a sote aki-aki cina maksud nama gitu lina biasa iya tapi aki aki nah itulah orang yahudi sekarang menjajah pelestin nah yang hajar dianggok abdi sebab abdi pencipta pencinta kales tina gitu perantau sekali itu idar-idar rantah di naminah jerusalem ditingali ke masjid aqsa yang sabang sana Allahu akbar memang indah sekali subur sekali pantasan di quran disebutkan bismillah bismillah bismillahirrahmanirrahim subhanallah adzi asrabi abdi laylam minal masjid haram ilal makisid il aqsa ladi barokna hawlahu linuriahu min ayatina al-ayat al-ayat ladi barokna hawlahu diberkahi di sekitar etak masjid aqsa te paling tidak tanah nasubur kepungkur matatangkal nanaseer penghasilan pertanian didinya ya kormakna ya buatin yang sabang sana ayo nama gesep kubumi-bumi jenggedong-gedong ya tanah nages gararing dan gunung nasep gitu memang ayah cahit dihandapte lantaran di gunung dilurna ya gunung tapi ketika gunungnya habis airnya kan hilang seperti di garuto gunungnya habis airnya hilang lemun seur seur tuing maka beak lantaran entah berapa ribu hektare di sebelah utara dari kota Garut sebelah selatan kota Garut itu dan sebelah baratnya gunung-gunungnya sudah hampir habis gitu ya ulangi lagi umatan wasato umat pertengahan umat muktasir kita orang juga kena menjadi orang yang iktisot dalam kehidupan keseharian kita tidak boleh berlebihan tidak boleh berkemubadiran apalagi berkemewahan jadi kalau orang berkemewahan nah menurut Allah di dalam surat al-isru ayat genepelas pada marna hutan miro kami akan hancurkan sehancur hancurnya orang kalau berkemewahan seperti itu ini penting supaya kita ketika punya duit bukan ukuk bermewah-mewah tapi untuk kepentingan secukupnya kita dan untuk berbuat amal saleh begitu punten kak ibu-ibu nusur artos lah lain ke bayetul mall gaduh artos tet tapi kanggo bayetul mall nah sekarang orang sangat susah datang ke bayetul mall kena lebih senang ke bayetul mall gitu stop dari sekarang datang ke bayetul mall apalagi mall itu bukan punya umat islam itu ya barang-barang yahudi pabalahatak didinya orang amerika pabalahatak didinya nukir nyiksa ke orang palestina karena itu tidak membeli produk-produk itu merupakan keniscayaan sebenarnya bagi kita semuanya ini sudah ada anjuran dari MUI umat islam indonesia supaya tidak membeli produk-produk yang berkaitan dengan produk-produk asing mulai dari makanan minuman komo etak kopi naon sok kanes ada kopi bukan orang yahudi teh starbuck teh apa gitu jangan gak ayah kopi di lopatan bandung makan di ngopi tiga rut ayah pakai pisan di saudi juga kopi tiga rut banyak di orang kalah meli numan ihna di mana kopi nah teman ihna tidak itu merah jangan membeli walaupun kita senang ya ada produk-produk yang lain juga ikhtison hidup janganlah kita juga bermewah-mewah kemudian perajama ikhwatu iman semuanya bagaimana sebenarnya keharusan kita ke depan untuk kebangkitan umat meningkatkan kualitas kaum muslimin baru nanti khairah umah akan ada oh berkualitas ini dikuasai muslim ini dikuasai muslim ini nubogana orang islam ini nubogana orang islam nah ayah malah orang toko-toko di sisi jalan orang udah batur nubogana gitu lihat aja oke malah toko-toko di dia wongkul tuh hutan-hutan mereka yang punya ya hutan-hutan mereka yang punya kebun kelapa sawit mereka yang punya jalan tol wae sudah punya mereka sebagiannya itu kemarin udah dijual jalan tol satu gak tau tuh yang ke soreang siapa orang soreang ada gak pernah naik ke tol itu kalau bisa mas saya gak usah naik lah ke jalan itu sebab sawah hancur-hancuran gitu berapa ratus hektare disitu yang habis ya mending ke jalan YW yang rata mayar gitu ya nah tapi kalau tergesa-gesa sama biasa kita juga nah belum lagi jalan kereta nanti kesini siapa yang punya yang hanya satu jam berapa menit itu ke Jakarta itu dari sini dikuasai kita itu ekonomi karena kita itu lemah SDM Indonesia itu lemah ditambah lemah SDM ditambah kebijakan negara tidak condong kepada SDM yang ada di dalam buktinya karyawan karyawati datang atau didatangkan dari Cina ke sini malah Indonesia membuka masuk ke Indonesia tanpa pisah tidak usah ada pisah nanti aja di airport baru dicat disitu itu caranya bagaimana pengaruh-pengaruh itu sudah seperti itu karena itu kebangkitan umat penting ke depan ini ya tapi bukan hanya sekedar itu kita harus memiliki calon-calon gubernur calon wali kota calon presiden anggota dewan dan lain sebagainya yang berkualitas sehingga bisa memutuskan ini salah ini benar apalagi kemarin ada peristiwa LGBT keputusannya yang seolah-olah dibebaskan seolah-olah dibebaskan dengan alasan tidak berwonang Pak MK ini untuk memutuskannya kok kalau hukum lain walaupun belum ada undang-undangnya kok bisa tapi unsuk ini tidak ada apa nih sekarang sedang dibicarakan di DPR-MPR dan tinggal sedikit lagi kalau mereka itu bukan orang-orang yang peduli terhadap Islam peduli terhadap Al-Quran dan ajaran Allah ini dilegalkan nanti perkawinan laki-laki laki-laki perempuan perempuan atau semuanya mau kemana saja bahkan perzinaan bahkan ada yang disebut kumpul kebo silahkan itu penting saling merelakan karena itu kaitannya ini dengan HAM katanya hak azasi manusia hebat sekali ya alasannya hak azasi kok kalau orang Islam ingin melaksanakan ini rame-rame kok tidak dihargai radikal 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 kita ingin melaksanakan seringat Islam itu ya ini hak azasi minuman keras hak azasi ya perzinaan hak azasi ya LGBT hak azasi awas bukan LGBT bahasa Sunda ya sebab ada LGBT di tetangga orang kan tadinya LGBT tadi dinyata gigiran orang berdaragang dinyata lontong gehu nonde bala-bala jeng tahu di tapan dinyal itu lain ya maya jelma aneh lelaki resepkan lelaki kerumisan resepkan kerumisan mata kuduka kerumisan tak ngomong sama jeng ustad dia ustad uj ya tapi kapan ustad sekedar nah muntiasa maki tak gitu ya terus ustad uj ya ma ustad jeng got begitu ya awas hati-hati sekarang Indonesia eh nyatuh ketinggal ya padahal dia dijajarkan Indonesia seperti itu coba sehingga kalau kata saya nyutat aja di Pak Profesor salah seorang pimpinan Majlis Ulama menyebutkan di Majlis Ulama mereka itu tidak tahu sejarah mestinya kan kembali lagi gak usah jauh-jauh ke Quran dan Sunnah kembali saja Pancasila kembali saja pada Undang-Undang 45 disitu dan Pancasila juga kalimat Tuhan yang Maesah disebutkan artinya harus ada ini kan tidak ada ini alasannya tidak ada kewenangan padahal kalau aturan lain yang namanya Hakim selama sejajar dengan Undang-Undang bisa aja dia ada patwa secara khusus bisa itu dilarang kan dia sudah memutuskan juga para Hakim itu dulu sesuatu yang tidak ada eh diputuskan aja saya bertentangan dengan ini bertentangan dengan ini bertentangan dengan Borah Bangsa bertentangan dengan Pancasila kenapa dia sebut seperti itu kalau saya Hakimnya mau diputuskan itu tapi bukan Hakim saya itu ya nah mestinya mendapat teguran juga atau dari Dewan sekarang persoalannya Dewan setuju apa enggak gitu ya nah selanjutnya jamaah yang merap ridho dan makburu Allah subhanahu wa ta'ala ketika kualitas umat kita seperti itu kenapa terjadi karena kita konsumsi yang tidak karu-karuan sehingga umat tidak bisa mendapat pendidikan yang memadai atau keteledoran kita dalam membimbing keluarga kita dan bangsa kita itu ya jadi sebagai muslim sebagai orang beriman mesti jadi contoh sebagai khairu umah itu pertama menjadi umah wahidah umah wasatah umah mutasidah dan yang selanjutnya uswah pasana umat yang memiliki teladan yang baik contoh yang baik ini sangat berat sekali tapi memang contoh itu penting teladan ini penting nabi ibrahim disebutnya memiliki uswah hasan rasul muhammad sallallahu alaihi wassalam juga uswah hasan di quran jelas sekali rasul rasul itu ada contoh atau teladan yang baik jamaah yang mengerti do'allah poin yang selanjutnya ialah peran umat islam dalam bela negara bangsa di indonesia sebenarnya kalau melihat daripada sejarah kemerdekaan ini tidak lain umat islam yang dulu punya kerja mereka lah para ulama tokoh-tokoh pesantren ditambah dengan politikus di kita ada politikus bapak emnatsir yang dia itu menghadiahkan pada negara ini yang disebut nkri yang semula sudah berubah menjadi negara yang sifatnya kedaerahan ya tapi setelah bapak emnatsir jadi perdana menteri mengusulkan pada pak presiden pertama pada waktu itu dikembalikan lagi pada nkri sebagaimana tahun 45 jadi negara kedaerahan itu ya dihapus karena nanti akan kuasa-kuasa di daerahnya masing-masing akan mendirikan republik-republik gitu negara-negara bagian ya maka nkri dan diterima oleh semuanya dan dengan gembira sampai sekarang ada nkri itu jasa siapa umat islam justru yang lain mah banyak agama yang datang ke sini dibawa penjajah misalnya begitu dibawa ke penjajah kadir nah coba diurang kesultanan kesultanan ajaran islam kes dilaksanakan makanya di mukut di mah undang-undang 45 disebutkan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pembeluk-pembeluknya eh dihapus lagi baru satu malam aja baru satu malam dah dihapus kalimat itu di piagam jakarta padahal jasa kita saking bagernya kata saya kata bahasa orang saking tolerannya kaum muslimin bahasa itu khususnya para politisi silahkan sajalah sembari itu ternyata orang yang mendiskusikannya untuk piagam jakarta yang sembilan orang itu tidak dihadiri oleh semuanya tapi hanya dua orang saja bisa saja itu juga kita itu sebagai penipuan saat itu mohon maaf saya ceritakan kenapa dihapus karena orang-orang timur kita yang tidak suka kalimat itu datang pada jenderal Jepang yang ada di istana dan minta izin supaya dihapus itu Pak Yusril Isamahendra supaya tahu siapa dia Pak Yusril tahu gak Pak Yusril namanya tahu namanya Wungkul Meren ya mudah-mudahan bukan hanya namanya yang diketahui segala-galanya yang dipunyai diketahui juga oleh dia ya nah ditanya ke Jepang itu apa betul dulu yang mulia ini ada dari timur tidak suka terhadap tujuh kalimat yang dibuang itu ya dia mengatakan tidak ada jadi sahan membuang tujuh kalimat itu kan tantesan umat Islam yang lain tidak diajak umat Kristennya hanya ada seorang pada saat itu yang lain-lain Muslim ada yang taat yang biasa-biasa saja ya dibuang kalimat itu innalillahu itulah jasa untuk bela negara dari awal sampai sekarang pun kaum Muslimin tidak akan lepas dari bela negara tersebut ibu-ibu bapak-bapak sekalian maka dalam bela negara ekonomi juga bela negara salah pemelihara ekonomi di ngarokok bela negara rugi panagara 75 triliun pajaknya iya kalau akibat penyakit dari situ ngaroraknya menekes maraut gitu pan nusak rukumat nusak ngerorak rukumat tapi yuswana tesok iya para rendek 50 triliun 60 triliun gitu tanya para rondok tanya namun ayunu jag-jag habisnya jag-jag ngansorangan gitu bapak wongko jag-jag maka itu kita 70 ayuna batur matur bismillah gitu bela negara tidak membeli produk asing dan asang itu bela negara juga ini namun osok kene surbudohon ngarasep kuduh hijrah woy karena bako buatan garut gitu tak iya ini pabriknya dimana di cicalengka sokepilarian itu pabriknya ayunu terang saya nu gaduh pabriknya paji kohar gitu disini di cicalengka dimana kita boleh pahit rencah ekek rencah ekek panabi toskat itu itu ningal ke pabriknya aneh cinta saya datang kesini tadi kok ada yang merokok padahal disini pabrik kenapa beli dari luar tidak membeli dari dalam saja disini itu tak ya sekolah lah hariku bako ma kenan naon ya tapi ya ngaruk sakwai seruah gitu ya nupaling murah ma kembali kepada bahasa arab ngarokote surbu duhon minum asap ibu 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 dianjurkan ini kalau punya suami yang merokok sewaktu-waktu datang ke tukang sate ibu-ibu suami bawa ke tukang sate sore-sore atau jam sesudah sholat isa gitu ajak disitu nah cina meneh nyebut nate nyeh ayo nama gitu berlama neng nyaa orang ameng woy kadi itu ke tukang sate gis atau sebut aate aduh ayo nye uing diba ke tukang sate sok aaa ngadeg di dia ye tang lamilamilah 10 menit woy lamun tukang sate ker ngeberan sate nah panrek surbu duhon minum asap disitu gitu kenwet temeli sate na oge itu nangtung didinya ngerah murah hari mung jauh mana kok tukangin kompor woy atuh boh nalpot motor woy rege ta oge ya pun tentunya tapi yang paling penting marilah kita membangun nkri dan jadilah kita menjadi umat yang khoero umat sebaik-baiknya umat seperti disaratkan disini memang ada disebut umatan kanita umat yang taat seperti nabi ibrahim alai salam dan selanjutnya keberadaan umat itu memang penting dan kita harus menampilkan kebanyakan kita sekitar 2,7 miliar umat islam kalau ditampilkan di dunia ini tentu dunia juga akan menghormati kita ya tidak akan mengganggu kita eh ya mah ada orang lemah diganggu terus menerus di awal pekah akhir segitu pengintan ya dan mudahan orang sedaya di nama firah Allah subhanahu wa ta'ala di na'ahir ayu na' udah mudahan kapayun tiasa langkung say batan tahun-tahun nuka pengker ada seorang tokoh mengatakan tokoh muslim persoalan palestina dan israel bukan masalah agama masalah kemanusiaan semata itu bagaimana pandangan seperti itu dilihat dari masalah agama karena disitu masjid il aqsa masjid suci ketiga itu mau dihancurkan tahu gak bapak sekarang dibawah masjid il aqsa itu ditugar habis-habisan itu saya melihat itu kok sampai begini walaupun dari kejauhan kan sedilarang masuk ke situ supaya runtuh merengke di nahiji waktu alasan dia akan mencari haikal sulaiman jadi menurut saya ada kaitan juga dengan masalah agama dan karena itu penting untuk dijaga apalagi rasul sallallahu alaihi wasallam menghadap waktu sholat yang pertama itu yaitu ke masjid il aqsa karena itu mengapa di madinah ada kiblatain nanti kalau umroh bapak-bapak lihat masjid kiblatain ayah rasul dulu menghadapnya masjid il aqsa tapi muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu ingin sekali menghadap ke ka'bah karena itu pada akhirnya sekarang hadapkanlah anda muka-muka arah masjid il haram itu satu kalau kaitannya dengan politik bukan hanya kemanusiaan politik penjajahan ini ribuan tahun lalu sejak umar bin al-khatab radiyallahu anhu itu sudah dikuasai bayangkan sudah dikuasai masjid il aqsa dan daerah palestin itu waktu itu orang yahudi orang kristen itu bertengkar melulu tapi datang umar jadi aman kalau datang kesana itu saya melihat ini ada gereja besar sekali saya ingat ke umar bin al-khatab radiyallahu anhu ada disitu pura bukan pura sinagog namanya sinagog bahasa suna dipisahkan sinagog tempat ibadahnya orang yahudi itu berdekatan disitu kemudian di luar gereja ada masjid kecil disebutnya masjid umar saya sholat alhamdulillah bisa sholat apa namanya sunat di masjid umar itu begitu masuk ke dalam masya Allah gereja besar sekali itu besar yang luar biasa tidak diganggu ada sejak ribuan tahun yang lalu biasa-biasa aja orang yahudi enak gitu dengan ajang bar bin hotabi itu orang kristen juga enak karena berdamaian dia nah ini yang sudah ribuan tahun diambil enak saja tahun 48 itu kan penjajahan di aspek politik ada bukan hanya aspek kemanusiaan biasa sekarang terorisme itu banyak anak-anak sekarang ini dan para pemuda dibunuh bahkan sudah ratusan orang laki-laki perempuan tidak dikenal besar atau kecil dibunuh oleh orang-orang yang ngaku diri sebagai Israel itu atau orang Yahudi itu yang mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah SWT mereka itu memang sudah mendolimi terhadap bukan hanya kemanusiaan tapi nanti dengan penguasaan di situ sekarang akso sudah dapat siapa tahu nanti ke masjid medinah siapa tahu nanti ke masjidil haram diurangge ayinakan ekonomi perlahan marokok wongkol piru triliun setengah bisa jadi angkanya saja dikirimkan pakai modal di sini dan ternyata sudah ada organisasi-organisasi Yahudi di Indonesia ini sekarang ya dan mereka menampilkan acara-acara tertentu siapa tahu LGBT yang rame itu saya curiga juga siapa yang membiayai tapi LGBT itu yang membiayainya adalah sekitar 198 juta dolar adalah entah dari mana itu dari orang asing itu ya ini harus hati-hati jadi aspek agama ada aspek politik ada aspek kemanusiaan jaga dan aspek ekonomi pada akhirnya ingin tahu orang sana aspek ekonomi listrik saja sebentar sekali air itu pada yang mengeluh pada saya ke SMS dia air kami itu dibatasi katanya listrik dibatasi itu saya setiap bulan dapat SMS dari orang Gaza dari sana itu ya cerita-cerita seperti itu jadi nggak ada yang disebut apalagi masalah pendidikan dan lain sebagainya sekolah saja dihancurkan itu makanya Alhamdulillah tempoh hari saya pergi ke Turki ya ke Turki ke Istanbul Istanbul ya Istanbul di Turki menyerahkan dana dari Persis dan dari jamaah semuanya itu kepada masyarakat Palestina saya tidak akan menyebut berapa besarnya tapi mudah-mudahan amal ibadah yang sudah infak sodako dan zakat yang sekarang digunakan untuk membangun madrasah dan perbaikan beberapa mesji di sana itu mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi ibadah yang sangat baik sebagai salah satu ATM ke akhirat telat ya non masih ayah segitu pengintan sekali di mudah-mudahan ayah di nama kira Allah subhanahu wa ta'ala karena dosa no ageng no alit karos de karos oke persepuh orang no ayah no teaya supaya di tenangkan di alam barzah nah orang kapayun orang pertahankan Islam di dia pertahankan NKRI di dia serta pribumi nukudu nama ngawasa karena segala rupanya politiknya ekonomi sosial budaya jeng sabang sana rebba latuzik lupanya badai dadaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati